Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia kapal cahaya Arafah yang tinggal di laut pulau Tokaka hai suruh saudara sekalian jangan lupa subscribe, like dan komen setelah 12 tahun pengabdianmu melayani kapal ini ini juga ada seorang linik linik Mima yang tinggal di kapal cahaya Arafah sudah ditemukan oleh Basarnas dan tim Angkatan Laut dan lain-lain oke teman-teman yang membantu menemukan kapal cahaya Arafah telah ditemukan oleh tim Basarnas dan teman-teman yang lain yang membantu menemukan kapal cahaya Arafah ada seorang yang menemukan kapal cahaya Arafah yang ditemukan ini posisi kapal Arafah yang menghantam ombak ketika sebelum titik-titik tinggelam yang menemukan kapal cahaya Arafah Arafah yang menghantam ombak tinggiin ombak sampai 3-4 meter di laut Maluku Utara jadi para-parah yang parah yang untuk berlayar banyak berdoa dan minta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan layar posisi di Maluku Utara saat ini cuaca bagian laut agak curam ombak tinggi 4 meter sampai 5 jadi bagi masyarakat Maluku Utara agar beresetia dan berhati-hati keadaan cuaca tidak terlalu jadi bagi masyarakat